Pemilu 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 Apa yang diinginkan Partai Baru tidak terlepas dari amanat konstitusi? Karena Undang-Undang Pemilu seharusnya memberikan hak dan kewajipan yang sama terhadap semua partai politik. Ya memang sesuai dengan putusan MK, maka pemilu 2019 dilakukan serentak. Konsekuensi dilakukan serentak itu, kita tidak dapat lagi menggunakan Parlement Tresor sebagai rujukan, sebagai landasan untuk menentukan Presiden Tresor. Mereka membendung partai-partai lain, partai-partai kecil yang mau bersaing di Pemilu 2019. Nah ini salah satu kepentingan partai-partai besar gitu, untuk membendung partai-partai kecil agar mereka tidak boleh mencalonkan Presiden pada 2019. Kini integritas wakil rakyat diuji, karena Presidensial Tresor adalah langkah awal bagi warga negara untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Akankah politikus Senayan setia pada sumpah jabatannya? Yang harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara? Atau justru mengingkarinya dengan membela kepentingan partainya di 2019 nanti? Tim Liputan, MMC Media, laporkan.